Opel Kapten Opel Kapten Mobil klasik milik Opel Keluaran tahun 1959 Sampai 1963 Dengan logo Kapten Ada di bokong sebelah kanan kiri Depan Dan di setirnya Di atas setir sini Struktur lampu bulat seperti ini Untuk saat ini memang terlihat jadul Tapi pada masanya Ini adalah salah satu mobil yang mewah Lampu ritingnya kanan kiri Bentuknya pas di pojokan ini Di atas dari pemper sini ya Pempernya pun minimalis Seperti ini Jadi kalau ada terjadi kesalahan Atau lain-lain Yang terkena dulu adalah pemper ini Untuk kipas kaca Memutarnya seperti milik base Karena untuk mobil-mobil Konfesional pada saat ini Kan seperti ini Mengikut Kalau ini seperti ini Nah Bagus ini Jadi pusat porosnya Ada di sebelah kanan sini Dan sebelah sini Ini Untuk roda Masih standar Ban radial seperti ini Dengan baris-baris seperti ini Menunjukkan bahwa mobil ini Mobil klasik Yang keren dari mobil ini Ada aksesoris yang dibalut krom ini Mulai dari depan Sampai belakang Dan diakhiri dengan tulisan Kapitan Atau kapten Untuk kajak depan Dibuat mirip Menyerupai pesawat tempur Nah Jadi kalau Anda melihat Sesaat ya Sepintas dari samping sini Kelihatan seperti Berada di sebuah pesawat tempur Nah Ini berada di sebuah kokpit Kemudian Di sini juga Anti airnya Anti hujan Mungkin kalau di ladar samping Kurang lebih seperti ini Nah Cuma bedanya Kalau di mobil-mobil konvensional Terbuat dari plastik Kalau ini Terbuat dari besi ini Ya Nah Ini pun List-listnya Memutar Memutar di kaca ini Termasuk Di bingkai kaca belakang Ya Pesawat punya ini Karena mobil ini adalah Mobil milik Kapten Nah untuk aksen belakang Juga mirip Punya pesawat Saya tadi mencari lampu rating Ternyata lampu ratingnya Ada di atas ini ya Mungkin dulu vendornya Berkaca Untuk Mengkretnya Untuk menciptakan ini Berdasarkan dari Bodi pesawat Kenapa bisa begitu Lihat aja Di sini ada sirip Sirip ini Seperti siripnya Pesawat tempur Zaman dulu Yang ada di kanan kiri Seperti ini Kayak sirip Nah Kalau dalam pesawat Ini adalah Aerodinamis Supaya pesawat Tetap tegak lurus Dalam kecepatan tinggi Mobil ini Karena mampu Melesat 150 km per jam Jadi mobil ini Dibuat Dengan Menyerupai sirip Agar mampu Lari dengan Kecepatan tinggi Nah disinilah Fungsi lampu mundur Juga ini Kayaknya Ini ada tombol Untuk membuka Bagasi Coba kita buka ya Ke bagasinya ya Ternyata Bagasinya juga Luas Ini untuk tidur Orang empat Cukup Nah ini tubuh saya Segini Dua disini Tiga disini Empat disini Nah Disini tidur Panjang ini Kurang lebih dari sini Sampai ke kaca sana Hampir Satu meter Satu meter Seperempat Kurang lebih Kurang lebih Satu meter Seperempat Jadi kalau Anak kecil Umur Sekitar umur 6 tahun ya 6 tahun 7 tahun Tidur disini Bisa 10 orang Nah yang aneh ini Tempat tanki bensinnya Ada di belakang Jadi kalau kehabisan bensin Isinya di belakang Dan mobil ini Top speednya Bisa sampai 150 km per jam Dalam 100 km per jam Menghabiskan bensin Tempatnya 12 liter Dan yuk kita Lihat interiornya Kedalam Oke Permisi Dirt rim Seperti ini Ada balutan plastik Disini ada pegangan Untuk menarik Kalau mau nutup Disini ada Alat untuk membuka kaca Ini terbuka ya Nah Kemudian ini Untuk membuka pintu Handlenya Naik ke atas Gini kalau membuka pintu Zaman dulu Kalau tidak ada AC Jadi kaca ini Bisa dibuka gini Jadi Ada angin yang bisa masuk Lewat jendela kecil ini Dari luar Untuk sektor interior Setir Terbuat dari besi Bulat seperti ini Kemudian Ini transmisinya Ada tiga percepatan Ini seperti fungsinya Pada umumnya Nah ini speedometer Disini ada kecepatan RPM Kemudian ada Kipas Dan tombol-tombol Seperti biasanya Ini ya Nah untuk sektor bawah Sama seperti pada Mobil konvensional Nah dashboardnya Seperti ini Ada asinnya juga guys Nah itu Ada dashboard Untuk pintu DoorDream Samping seperti ini Sama persis Dan untuk kaca belakang Pun juga sama Untuk hand-rem Menggunakan Hand-rem tarik Seperti pada Mobil LHP Dan hebatnya Pada zaman dahulu Sudah ada ini Nah ini adalah Lampu 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 kabin Ini Lampu kabin Nah kemudian Di belakang sudah Seperti ini Ini biar lebih empuk Saja Kemudian Juga full audio Guys Nah full audio Kemudian Di atas ini Ada handle pegangan Sampai jumpa nah beginilah potensi keindahan mobil klasik obel kapitan jadi jangan kemana-mana saksikan mobil-mobil klasik lainnya yang berada di kanan kiri atas bawah sini tetap di otosan TV